Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Imam Rasadi kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara bagaimana menghilangkan background pada gambar atau pada foto tanpa menggunakan aplikasi hanya dalam hitungan detik bagaimana caranya langsung saja misal saya punya sebuah foto ya atau gambar nah seperti ini nah disini ada background tembok ya Nah kita mau hilangkan backgroundnya caranya kita masuk ke browser sini ke Chrome boleh nah kemudian kita ketikan remove remove.bg ya tulisannya remove.bg kita enter nah nanti akan muncul tampilan seperti ini nah nah kita tinggal klik upload saja ya yang ini ya klik upload upload image kita cari gambar yang akan kita hilangkan background-nya nah misal tadi ini ya ini ada di komputer saya ambil nah ini langsung proses nah selesai jadi gambarnya background-nya sudah hilang nah tinggal kita klik download klik download nah sudah ada jadi kalau kita buka nih di file file di file komputer kita nanti bentuknya akan seperti ini ya sekarang saya akan membuat sebuah gambar logo ya logo logo sekolah misalnya Oh maaf bukan ini logo sekolah misalnya seperti ini nah yang gambar ini nah disini kan ada background warna putih ya Nah tapi di gambar juga ada warna putihnya jadi kalau kita hilangkan backgroundnya makanya di dalam ini akan ikut hilang tapi untuk menyiasatinya nah kita 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 coba ya kita kembali lagi ke browser sini kita klik saja disini seperti tadi ya remove.bg kita enter nah muncul lagi seperti ini kita klik upload kemudian kita pilih logo sekolah tadi ya nah ini yang ada background putihnya kita open tunggu sebentar hanya hitungan detik nah tarat nah jadi jadi background putihnya sudah hilang tapi yang di dalam ini ikut hilang nah kita download dulu ya Bagaimana supaya yang di dalam eh tidak ikut hilang ya Nah kita download hasilnya dulu Nah kita buka Google slide ya caranya pilih tanda kotak-kotak 9 disini kemudian pilih drive kemudian kita buka eh Google slide ya caranya boleh di sini di mydrive boleh juga di tanda plus yang ini kita klik nah nih pilih Google slide tak klik Google slide Hai nah ini kita blog kemudian kita ketik klik eh ah klik delete ya Nah kemudian kita ambil gambarnya pilih ini insert atau sisipkan kalau bahasa Indonesia pilih image kemudian pilih upload dari komputer kemudian kita cari logo tadi ya yang udah dihapus terus background-nya nah yang ini nah nah ini nggak kelihatannya karena background layarnya warna putih nah kalau backgroundnya ini saya rubah warnanya nah misalnya jangan putih misalnya nah ini biru nah lihat lihat ya nah nanti jadinya seperti ini nah ini gambar masjidnya kan harusnya putih tapi ini berubah transparan yang mengikuti backgroundnya maka kita harus buat ini menjadi putih caranya pilih tanda insert boleh di sini kemudian pilih ini save pilih save kemudian pilih lingkaran nah ini kemudian kita bikin lingkaran ya lingkaran sesuai dengan besar logonya nah ini sini ya Nah kita lebarkan lagi sedikit nah nah kalau sudah kita klik kanan di sini kemudian kita pilih order kemudian kita pilih send to back kita klik nah rata jadi seperti ini ya Nah kemudian background ini background layarnya tadi kita kembalikan ya klik background ini kemudian kita kembalikan tadi eh transparan aja ya Nah klik down nah baru kemudian kita download filenya ini ya kita kasih nama dulu nama filenya logo sekolah misalnya nah kemudian kita klik file kita klik download nah lalu kita pilih yang PNG ya PNG nih nah biar nanti bentuknya transparan kita klik ya Nah kita download Nah sudah kalau sudah kita buka nah lihat ini transparan tapi logonya yang putih ini tidak transparan lagi ya oke oke sekian tutorial dari saya jangan lupa like comment yang belum jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih